Halo sahabat pena katolik, jumpa lagi di video kali ini Seorang imam katolik dan lima pendeta ditangkap di India Utara Polisi telah menangkap tujuh orang Kristen termasuk seorang imam katolik dan lima pendeta karena mereka dituduh melakukan konversi agama terhadap warga miskin beragama Hindu di negara bagian utara Pradesh, India Utara Pastor Dominic Pinto dari Kauskupan, Lahknau ditangkap bersama enam orang lainnya pada 5 Februari setelah sekelompok aktivis Hindu radikal mengganu ke polisi di distrik Baranbaki Para aktivis Hindu menuduh bahwa pertemuan konversi agama masal diadakan di Navinta, pusat pastoral keuskupan Tidak ada sedikitpun kebenaran dalam tuduhan itu Demikian ucap Pastor Donald Souza yang adalah rektor dan juru bicara keuskupan Lahknau Pastor Pinto bahkan tidak menghadiri pertemuan doa tersebut Dia hanya menyediakan tempat untuk pertemuan doa itu yang diadakan di pusat pastoral yang merupakan hal yang normal Demikian lanjut Pastor Souza kepada UCA News pada 6 Februari Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa penangkapan pastor dan lima orang pendeta ini Dapat dibaca di laman UCA News.com Semoga mereka segera mendapatkan kedamaian di India Utara Sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Pace E Bene Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe 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 Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe